Halo guys, nama gue Stefan dari StaffTech Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua Di video kali ini gue bakal unboxing HP Samsung yang lumayan baru keluar Yaitu si Samsung Galaxy M30s Jadi ini versi varian X nya M30 Untuk harganya gue itu beli di harga 3 juta Untuk varian 4GB RAM dengan internal storage sebesar 64GB Dan gue tuh bikinnya warna hitam Seperti biasa kalau kalian mau beli HP ini Gue bakal taruh linknya di deskripsi Nah untuk harga segitu tuh kalian dapet spek Pake chipset Samsung Exynos 9611 Dan fabrikasi sebesar 10nm Jadi udah lumayan efisien Punya layar sebesar 6,4 inci Full HD Super AMOLED Harga 3 juta udah Super AMOLED display Dan PPI sebesar 403 Sudah pake USB Type-C juga Dan juga punya baterai yang super besar banget 6000 mAh yang udah super fast charging sampai 15W Oke jadi segitu ya speknya Dan mari kita langsung unboxing si Samsung Galaxy M30s Dan disini bisa kita lihat ini ada spek-spek singkatnya Kalau kalian mau lihat bisa di pause Dan ya langsung aja kita sobek Si plastik boxnya Bam Oke Dan disini ada segel lagi Langsung aja kita cut segelnya 1,2,3 Boom Langsung aja kita Oh ada satu lagi di bawah Boom Dan mari kita langsung slide Dan disini seperti biasa Kalian dapet Bos kecil yang isinya Kalau misalnya gue tebak Ini kayaknya lumayan enteng Jadi kayaknya isinya cuma Manual aja Gak ada casing Yap Sayangnya gak dikasih silicon case Hanya buku manual doang Dan disini selanjutnya Kalian dapet IMEI Oh iya dan dia juga udah support triple slot ya Jadi udah bisa pake 2 SIM Dan 1 microSD secara sekaligus Dan disini kalian dapet si HPnya sendiri Samsung Galaxy M30 Oke Ini warna blacknya lumayan keren ya Kayak ada gradasi-gradasi warna kebiruan gitu ya Kita kepinggirin dulu Dan disini kalian dapet SIM ejector Kabel USB Type-C Dan harga 3 juta Ini jarang banget Kalau misalnya kita beli HP Xiaomi, Realme Atau HP Cina lainnya Kalian dikasih Earphone Dan bisa kita lihat disini ada 3.5mm Yang artinya Di HPnya masih ada headphone jack Nice Dan yang terakhir kalian dapet power bricknya Dan disini bisa kita lihat Udah ada tulisan Adaptive Fast Charging Untuk si wattnya sendiri Dia itu 5V 2M Atau sebesar 10W Oke Cuma segitu aja di boxnya Mari kita kepinggirin dulu Dan langsung aja kita fokusin Ke si Galaxy M30s nya Dan disini dikasih tau Fitur utamanya seperti Infinity-U Display Triple camera Dan bater yang super besar banget 6000 mAh Yang memang Samsung di tahun 2019 tuh Udah sadar Udah kebuka matanya Dan dia akhirnya ngebuat HP-HP Dengan harga dan spek yang worth it banget Yang bisa Bersaing dengan HP-HP Cina Seperti Realme Ataupun Xiaomi Langsung aja kita keletek Ini keleteknya di atas Bisa di slide gak nih? Oh gak bisa harus dikeletek Bam Dan ini dia HP-nya Disini ada sedikit stiker Mari kita keletek 1, 2, 3 Boom Dan ini dia si Samsung Galaxy M30s nya Ini belakangnya by the way Masih terbuat dari plastik Belum dari kaca Tapi dia kaca depannya Sudah dibalut oleh Scratch Resistant Glass Dan ya Disini kalian ada fingerprint sensor Dan juga disini ada setup triple camera Kamera utamanya tuh Sebesar 48MP Dengan f2.0 Kamera keduanya berperan Sebagai ultra wide angle Sebesar 8MP Dengan f2.2 Dan kamera terakhir Yang berperan sebagai depth sensor Yaitu sebesar 5MP Dengan f2.2 Jadi ini kameranya memang Setup generic Untuk harga 3 jutaan Terus kalau misalnya kita ke samping kiri Disini ada SIM ejector Atau SIM slot maksud gue Dan kalau misalnya kita ke bawah Disini ada headphone jack USB Type-C Dan juga disini ada Speaker grill Kalau misalnya kita ke samping kanan Ada power button Dan volume button Dan kalau misalnya kita ke atas Disini cuma ada Satu microphone Terus kalau misalnya kita ke depan Disini ada Infinity-U Display Yang udah pake Super AMOLED Dan disini ada Kamera depannya Sebesar 16MP Dengan f2.0 Dan bisa nge-record video Sampai resolusi 1080p 30fps Cuma segitu aja Langsung aja kita boot up si HPnya Sekali yang boot up Kita gue tes dulu Feeling-feeling buttonnya Oke Ini feeling buttonnya lumayan enak Lumayan tactile Bisa didengerin nih Yap Dan dia itu gak wiggle Atau gak goyang-goyang Karena pas gue waktu itu beli Redmi Note 8 tuh Si buttonnya enak Cuma dia itu sedikit goyang-goyang Tapi di M30s Dia ini Buttonnya lumayan solid Diam di tempat Sip Udah boot up Gue mau setup dulu Dan nanti gue bakal balik lagi Untuk first impresinya Seperti biasa I'll see you soon Sip Gue udah setup HPnya Seperti biasa Mari kita tes dulu Fingerprint dan Face ID speednya Yang pertama Mari kita tes fingerprintnya dulu Langsung aja kita tes 1, 2, 3 Oke 1, 2, 3 Yang terakhir 1, 2, 3 Ya untuk fingerprintnya Gak cepet banget Tapi untuk kelas HP Samsung Menurut gue Udah cukup cepat Selanjutnya mari kita tes Face IDnya 1, 2, 3 Oke Ulangi 1, 2, 3 Oke 1, 2, 3 1, 2, 3 Ya untuk Face IDnya Cenderung cukup cepat Tapi seperti biasa Gue gak rekomen Kalian pake Face ID Karena gak bakal Seaman Kalau bisa dibandingin Pake fingerprint sensor Oke Selanjutnya mari kita cek Si software versionnya Tinggal ke setting Terus mari kita ke About phone Dan disini bisa kita liat Dia udah pake One UI 1.5 Dan sudah berbasis Android 9 Pie Untuk software update Ini juga udah up to date Ya guys Dia bisa kita liat Kalau bisa kita ke download And install Checking for update Boom Bisa kita liat Sudah Software is up to date Dan mumpung kita lagi Di setting juga Yang gue biasa pertama Lakuin Kalau bisa dapet HP Samsung Yaitu Pertama gue nyalain Dark mode nya Jadi nyalainnya gak apa banget Tinggal ke display and settings Ke display setting Disini klik Terus tinggal nyalain Night mode nya Terus satu lagi Yang gue rekomen Kalian Nyalain yaitu Si screen mode nya Jadi kalau bisa kita klik Out of the box itu Si M30s Dikasih screen mode nya Natural Jadi warnanya tuh Sedikit pudar Menurut gue Untuk kelas AMOLED Jadi gue nyalain ke Vivid Biar lebih enak di mata Dan selanjutnya Mari kita cek Si DRM info nya Dan disini Yup Untungnya dia Sudah pakai Wifi L1 Yang artinya Kalian bisa nonton Netflix Atau streaming service Misalnya di resolusi Paling tinggi Dan ngomongin tentang baterai Ini tuh walaupun Baterai nya Besar obat 6000 mAh Tapi dia itu HP nya gak terlalu tebal loh guys Bisa kita lihat disini Tebal nya tuh gak jauh beda Sama HP yang sebelumnya Wadah gue review Kayak Redmi Note 8 Atau Redmi Note 8 Pro Yang Baterai nya jauh Lebih kecil Jadi ya Lumayan keren juga Baterai besar Tapi gak tebal HP nya Terus selanjutnya Mari kita lihat si Antutu benchmark nya Bisa kita lihat disini Dia tuh dapet skor Sekitar 150 ribu Dan disini GPU skor nya Lebih besar Daripada Snapdragon 665 Yang pastinya Sebesar 34 ribu Selanjutnya Mari kita tes Si touch delay nya Langsung aja gue tes Oke Mantep banget guys Emang HP Samsung tuh Yang semua gue udah review Gue gak pernah ngerasa Ada touch delay Dan ceritanya sama Buat M30s Ini Layarnya Sang responsif Buat ngetik keyboard Jauh lebih enak Daripada Redmi Note 8 Jauh lebih enak Daripada Realme 5 Pro Menurut gue Jadi ya Ini sangat responsif Banget Last but not least Mari kita tes Si Kamera quality nya Jadi dia tuh Pake setup triple camera Dan ya Langsung aja kita tes foto Pakai si 48 megapixel Main kameranya Langsung aja kita tes Satu Dua Tiga Boom Dan coba kita tes si Ultra wide kameranya juga Satu Dua Tiga Boom Dan nanti Dan nanti dulu Bakal tambahin lagi Sample-sample fotonya Di Birol Seperti biasa Biar kalian bisa nilai Lebih detail Check it out guys I can't help You can tell me I'm a doctor No I'm just not sure Okay Take a guess Well Not for another two hours You can't take a guess For another two hours It's like to Phone the mud And get kicked In the head Oke dan yang terakhir Untuk si video recording Kalau bisa kita ke setting Disini Untuk video recording Kamera belakang Dia itu bisa nge-record Sampai resolusi UHD 4K Dan untuk kamera depan Ini bisa nge-record Sampai resolusi Full HD 30fps Dan yang overall Pas tadi gue lagi setup Dan nonton Youtube sedikit Ini tuh displaynya Gue bisa bilang Untuk harga 3 juta Di best display Yang pernah gue pake Di harga 3 juta Ini sangat vibrant Dan juga kontrasnya Bagus banget Tapi ya Cuma segitu aja Unboxing dan hands on ya Nanti juga gue bakal buat For reviewnya Jadi stay tune Jangan lupa like dan subscribe Thanks for watching We'll see you in another video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax